Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan datangnya surat ini, saya ingin mengadukan kepada Bapak Ganjar Pranowo atas apa yang keluarga saya alami Tepatnya, 25 November 2020, Bapak saya sakit Dari dulu Bapak saya sudah memiliki riwayat penyakit asma Karena Bapak saya, pecinta keroncong, suka menriup seruling Sudah sebelum adanya koronapun, Bapak saya sudah memiliki riwayat asma Pagi sekitar pukul 8, Bapak saya dilarikan ke salah satu rumah sakit Bapak saya dimasukkan ke ruang IGD Jauh-jauh, jauh-jauh dari si darjah saya pulang ke gombong Sesampainya di rumah sakit, hati saya hancur Melihat Bapak saya terbaring di ruangan tertutup Dengan keadaan kaki diikat dan tangan diikat Salah satu perawat rumah sakit bilang kepada saya Ibu tidak boleh masuk, hanya bisa melihat dari kaca Karena takutnya, Bapak Ibu korona Tak ada anak yang akan tega melihat Bapak sendiri di dalam ruangan Sementara kala itu, Bapak saya butuh untuk dituntun Sampai akhirnya, saya tetap memaksa untuk masuk Sore sekitar pukul 5, dokter berkata Bapak mau dipindahkan ke ruang ICU, Bu, di lantai 3 Dan Ibu bisa melihat Bapak dari kaca saja Saya berpikir, ruang ICU itu bagus Dan saya setuju Tepatnya, pukul 7, Bapak saya dipindah ke lantai 3 Dan saya mengikuti Bapak saya ke lantai 3 Setelah sampai di lantai 3, hati saya benar-benar terpukul Melihat Bapak saya dimasukkan ke ruang isolasi Saya tanya ke perawat Katanya ke ruang ICU, Mas Kenapa Bapak saya masuk ke ruang isolasi? Dan di bawah bilangnya Saya bisa melihat Bapak saya dari kaca Ternyata ruangan Bapak saya tidak ada jendela dan kaca Langsung saya berontak seketika itu juga Saya bilang ke perawat Kenapa Bapak saya di isolasi? Kan Bapak saya belum tentu korona Hati anak mana yang akan tega? Meninggalkan Bapak di umur 76 tahun Di ruang isolasi sendiri Dengan tangan dan kaki terikat Saya bilang ke perawat Kalau sampai Bapak saya ternyata bukan korona Saya akan tuntut balik rumah sakit ini Dan perawat menjawab Ibu tidak akan bisa menuntut Saya jawab Kenapa saya tidak bisa menuntut? Perawat berkata Karena Ibu orang bawah Bapak Ganjar Pranowo Apakah benar hukum itu hanya untuk orang atas? Sementara saya keluarga miskin tidak bisa menuntut Sampai akhirnya Dan malam itu juga Saya minta Bapak saya dibawa pulang Saya menemui dokter dan menyampaikan niat saya Dokter menyuruh saya untuk mengisi surat pernyataan Dan dokter berkata Ini pasien pulang atas kemauan Ibu sendiri BPJS saya hapus Dan Ibu bayar pakai umum Malam itu juga saya cari uang Pak Untuk membayar rumah sakit 2.500.000 Malam itu juga saya pulang Alhamdulillah di rumah Bapak saya mendingan Tetapi salah satu mantri dari rumah sakit Ada yang menyebarkan berita Kalau Bapak saya reaktif Dan tidak mau disweb Selang tiga hari Orang yang tinggal satu rumah dengan Bapak saya Ditesep semua Dan hasilnya negatif Tetapi warga tetap mengucilkan keluarga saya Sampai ternyata Sampai tepatnya 3 Desember Bapak saya drop Saya ingin meminjam oksigen dari rumah sakit Untuk Bapak saya Katanya harus ada uang jaminan 1.700.000 Saat itu kami tidak ada uang Akhirnya kami pasrah Tepatnya hari kami semalam Pukul setengah satu Bapak saya menghembuskan nafas terakhir Yang membuat hati saya hancur Bapak saya dimakamkan secara corona Menawarkan ke tetangga pun Tidak ada yang mau mandiin dan menyolati Bapak saya Saya mohon Saya mohon-mohon Bapak saya jangan pakai peti Karena Bapak saya sudah pernah pesan Tidak mau pakai peti Tetap tidak dihiraukan Tanggal 6 Desember Saya minta hasil lab Bapak saya Dan Bapak saya bukan corona Sampai sekarang warga masih mengucilkan Keluarga kami Maaf Bapak Ganjar Tolong bantu rakyat kecil seperti kami Saya tidak mau ada korban lagi Cukup keluarga saya saja Kami keluarga miskin Yang tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah PKH pun orang tua saya tidak pernah menerima Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ganjar Untuk bisa lebih adil Saya mohon kepada Bapak Ganjar Saya ingin masalah ini untuk dibersihkan Untuk Bapak Ganjar semoga bisa membuka hati Saya tidak mau lagi Ada pasien yang bukan corona Tapi dimakamkan secara corona Saya ingin cukup keluarga saya saja yang merasakan ini semua Untuk keluarga saya saja yang merasakan ini semua Sekali lagi saya mohon maaf Saya mohon keadilan ini Bapak saya bukan corona Saya mohon keadilan ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih